Suka banget traveling ya, jadi saya mau tanya nih sama Taufik, kamu udah pernah ke Batam belum? Pastinya pernah dong. Nah menurut kamu nih apa yang paling menarik dari Batam? Yang paling menarik dari Batam karena dia kan berbatasan langsung sama Singapura tuh ya. Terus yang kedua juga yang menarik itu adalah makanannya, terutama seafoodnya. Beuh, jempol. Kamu nih gak jauh-jauh dari makanan terus yang dipikirin. Iya dong, justru itu. Saya mau kasih kamu referensi nih Sinta. Kalau kamu mungkin ada rencana untuk ke Batam gitu ya. Karena disana nih ada tempat yang menyediakan pemandangan kota Batam di malam hari, lengkap dengan suasana laut juga. Menarik banget nih, jadi kita ini makan suasananya malam hari tapi di pinggir pantai ya Fik ya? Betul, daripada kamu makin penasaran ya. Yuk kita intip sama-sama dalam segmen Late Dinner. Bu, kita mau kemana sih nih, De? Ada deh. Masih jauh gak? Sabar. Sabar. Dareng. Hah? Ikan? Iya. Ini surprise ya? Ini yang kita akan makan nanti. Ayo langsung aja kita ke sana. Yaudah deh, yuk. Yaudah deh, yuk. Keren kemandangannya. Gimana? Nih, laut terus ini ya, apa, Batam ini khas kata industri. Ayo, ayo. Silakan. Terima kasih. Ah, gimana? Gimana? Seru. Makan di sini, adem. Ini yang cerita lucu. Mau tau gak? Oke, pernah ngajak temen dari luar kota juga kan? Iya. Sini makan gitu kan? Terus satu hujan. Lagi makan, terus hujan. Baru mulai nyantap makanan hujan. Wah. Sampai hujan reda, baru kita balik sini lagi. Tapi udah lain rasanya. Iya sih. Ya, mudah-mudahan malam ini gak hujan ya. Eh, ngomong-ngomong deh, kita belum pesan makanan nih. Tenang, semuanya udah saya pesan. Khusus buat Windy. Masih. Tunggu aja. Ah, penasaran soal pesanannya? Mana ya? Tunggu ya. Ah, makanannya dateng. Makanan dateng. Ya, makasih mas. 2.2. Ah, penasaran aja mas. Yay. Pukain di sini? Iya. Oke. Kita ada steam Hongkong. Steam Hongkong. Lagi steam Hongkong. Ini udah dipesan semua ya? Oke, jadi ini surprise-nya. Nah, ini menu yang biasa saya pesan di sini. Ini termasuk menu spesial juga di sini. Ah, kayaknya menggiurkan banget nih. Udah laper. Terima kasih Gimana win makanannya? Mantep banget Ini siput-siputnya emang Luar biasa Pasal ikan Ikan krapnya benar segar Bumbunya pas ya Kalau ikannya yang gurih Bumbunya ini agak asin gitu Bisa diimbangin Kepitingnya kenapa? Kepitingnya Saus telur asinnya Yang kamu rekomendasiin tuh Resap ke kulit-kulitnya Sampai dalemnya tuh Pas digini Dan terakhir Kapis ya Kapis asam manis ya Kapis asam manisnya Mirip-mirip Kerang darah Tapi dia digoreng sepung dulu Goreng sepung dulu Gak kelas dulu Apa? Sambil lima kepumanan buat Udah sih Udah-udah Yuk-yuk Bayar Oke Boleh ke bayar Boleh ke bayar Boleh ke bayar Mana-mana? Halo Saya dari Jatah Windy kok Halo Ini kayak rame banget Si put away way ini Artinya apa sih kok? Anak nama anak kakak saya Oh Bukan way way yang artinya Halo dalam bahasa Mandarin gitu Oh bukan Ada artinya juga Artinya apa tuh kok? Membawa rezeki Membawa rezeki Fancy gitu ya kok ya Iya Oh iya kok Tadi saya makannya Seafood nih Dan rasanya tuh kayaknya beda ya Sama seafood-seafood yang lain Itu apa sih kok yang ngebedainnya kok? Seafoodnya segar Langsung dari nelayan Bagian Ada yang dari Samplay langsung Jadi Semuanya segar-segar gitu Pas? Pas Terjangkau Terjangkau Sama banget nih kok Harinya bisa habis Berapa banyak kok? Bong-gong Kita satu hari bisa 30-40 porsi 30-40 gitu Kalau untuk ikan kok? Ikan bisa Sampai 30 ekor 30 ekor? Iya Oke kok Makasih banyak ya kok ya Makanannya mantep kok Nanti kita ketemu lagi Sukses kok Terima kasih ya kok ya Keren Surprise ya Kenyang banget deh Nah Buat kamu Yang punya rekomendasi Tempat makan Yang bukan sampai larut malam Dan mau kita liput Jangan ragu-ragu Langsung aja mention ke Athlete underscore dinner Ada surprise lagi gak ya? Lihat aja nanti Hmm Yuk